Hai hai semuanya, balik lagi sama aku Kania Pangastuti di Eat and Ride Channel Kali ini aku mau nge-review, nge-unboxing salah satu peralatan dapur yang kebetulan lagi aku perluin banget Buat bikin kayak semacam sup, buat bikin bubur, dan lain-lain gitu Jadi gini, aku tuh beli ini Hand Blender Tapi belinya murah-murah aja, ini tuh ada merknya Sonifer Nah ini harganya cuma Rp170.000-an di topet Jadi dia tuh ada dua kecepatan gitu Ada dua kecepatan sama ada yang satu kecepatan Nah yang Rp170.000 itu cuma kayak gini doang nih, satu kecepatan Terus udah gitu, dia nggak dapet apa-apa lagi Nggak dapet kayak temen-temennya yang kayak gelas, mangkok kayak gitu, nggak ada Terus sementara kalau misalnya yang dua kecepatan harganya itu di Rp215.000 Jadi selisihnya lumayan, selisihnya itu sekitar Rp45.000 Nah sekarang kita lihat depannya Sonifer New Generation of Appliance's Hand Blender SF8055 Jadi dia 1 speed, 1 kecepatan Silent motor Silent motor itu berarti maksudnya dia nggak terlalu basic kali ya Terus udah gitu Detachable blending rod Berarti detachable itu bisa dilepas pasang Ya nggak sih? Detachable itu nggak? Maafkan bahasa Inggrisku yang ya setengah-setengah ini Terus ada stainless steel blade Hook for hanging plastic body Detachable blending rod VDI plug itu apa ya? Nggak tau deh AC 220-240 volt 50-60 hertz 200 watt Oke, terus disini ada bahasa-bahasa lain juga Ada bahasa Belanda, Perancis, Spanyol Terus ini nggak tau, Rusia Rusia sama Uzbek Arab juga ada di bahasanya banyak nih Nah berarti ini harusnya udah kemana-mana dong Harusnya bagus ya Nah ini juga sama Jadi dia ada warna hitam, ada warna putih Aku pesen kalau nggak salah yang hitam deh Rasanya pengagum warna hitam Terus ini ada gambar mbak-mbak lagi kayak motongin buah gitu Terus rencana mau lo halusin pakai ini Ya mana bisa, bo Ini kan cuma kayak buat soup Kayak buat jus juga bisa Mesh potato Terus milkshake, walnut, dan lain-lain Cuma biasanya kalau ini tuh peruntukannya buat menghaluskan yang panas-panas Misalnya kalian lagi bikin soup atau apa Terus yaudah dihalusin gitu pas lagi panas-panas Terus ya gitu lah Kalau buat yang lain-lain kan bikin jus Biasanya pakai blender ya Ya sudah, mari kita unboxing saja Oke, mari kita unboxing Terus ini ada tulisannya Made in China Ternyata Abaikan suara motor berisik di luar sana ya Jadi tetangga aku ini kan ada Yang nyewa gitu ya Bengkel-bengkel gitu lah Jadi deh nyewa tempat disini Tapi ya gini deh Tapi ya begini dan begitu Kenapa aku jadi curhat ya Kita unboxing saja ya Dibuka Hmm, oke Jadi di dalamnya itu ada Instruction manual Seperti biasa lah Pasti ada buku manualnya ya Nggak mungkin enggak Terus udah gitu ada Oh ini Ada tulisan pakai bahasa Indonesia Pelanggan yang terhormat Terima kasih sudah mempercayakan Produk Sonifan Untuk kebutuhan peralatan dapur Dan rumah tangga Anda Penting untuk diperhatikan Saat penggunakan perawatan listrik Tindakan pencegahan keselamatan Blah-blah-blah-blah Nah, jadi harus baca dulu Instrukturnya Gandeng anjir Jangan menjentuh permukaan yang panas Untuk melindungi dari segatan listrik Jangan celupkan alat listrik Kedalam cairan Terus Cibut stop kontak Saat tidak digunakan Jangan mengoperasikan alat apapun Dengan kabel Iya lah ini mah Jangan gunakan di luar ruangan Jangan biarkan kabel Menjentuh permukaan yang panas Oke, oke, oke Ini dan itu Ya udah Pokoknya intinya Kalau yang atas-atasnya itu Jangan sampai kena cairan Nah, terus ini Buku manualnya ya Nanti aku baca-baca aja Ini ada bagian-bagiannya apa aja Ini dan itu Oh, buku manualnya Tidak ada yang pakai bahasa Indonesia Ini cuma kayak pakai bahasa Inggris Dan bahasa-bahasa lainnya Yang tadi ada di luar itu Pantesan dikasih yang beginiannya juga Siapa tahu kan yang belinya Nggak ngerti bahasa Inggris Oke Kita buka aja Oh, ini udah kebuka atasnya Nggak lupa Nah Udah deh Dalamnya begini Tuh Dan ini ringan loh Jadi Ya sebelumnya aku pernah punya hand blender gini Bukan punya aku sih Punya mamaku Aduh, udah lama banget Itu memang produknya Dan kalau diangkat tuh Berat banget Ini ada tombolnya disini Ini buat play-nya Aduh, buatnya lain Terus yaudah Dia cuma ada tombol itu aja Terus ini model bla-bla-bla Kualitas stikernya apa adanya lah Ya, ya, ya lah Sesuai harga gitu kan Udah Intinya dia ringan Ringan banget Aku suka Terus kalau kabelnya panjangnya Kabelnya sepertinya tidak terlalu panjang Let's see Oke, sekitar 1 meter lah Kabelnya Ya sudah Kita tes unit dulu ya Dia nyala atau enggak Setelah tes unit Kita bakalan tes ke makanan langsung Nah, sebelum tes unit Aku baru nyadar Kalau ini Beringat Kalau ini bisa diputar Nah, diputar Kalau kesini tuh berarti berlawanan A Berlawanan arah jarum jam bawahnya Terus ditarik Nah Jadi kalau misalnya mau cuci-cuci Itu tinggal bawahnya aja Ini Ini pisaunya Hati-hati ya Ini benar-benar gak boleh dipakai di Dekat anak-anak Soalnya benar-benar Dekat kayak gini banget Mereka bisa kepotong jarinya nanti Nah, udah gitu Kalau mau pasang Ini tinggal Dipasang aja dulu Terus diputar Putar searah jarum jam yang bawahnya Oke Sekarang Kita colokin Sudah ada kabel roll disini Jalan gak sih kabel rollnya Terus Kita cek ya Nyala atau enggak nih Oh nyala Kalau ternyata memang Memang tidak terlalu berisik dia Nih Kita lihat pisaunya ya Oke Pisaunya muter penceng Oke Sip, sip, sip Berarti Unit Oke Sekarang kita cobain Ngancurin Ya, apapun lah Kita tes Apa ya Gak tau lah Pokoknya kita tes Ke makanan Oke, sekarang kita coba ya Si hand blendernya Ini kebetulan Aku baru bikin bubur Pake rice cooker Cuma biasanya Kalau dibikin gini aja Pake rice cooker Itu dia masih Kurang halus Jadi masih ada bentuk-bentuk Nasinya gitu Nah, ini baru matang banget ya Nah, kelihatan kan Teksturnya Masih seperti ini Tuh Sekasar banget Sekarang kita coba Pake Hand blender Ini ujungnya Kemarin Sudah aku cuci Oke Kita coba ya Ujung bla Oke kita lihat ini teksturnya tuh langsung halus dia beda semua yang tadi cuma ini masih terlalu kental jadi mau aku tambahin sama air lagi Oke ini udah aku tambah air nih aduk-aduk bentar deh Nah sekarang kita halusin lagi Terima kasih telah menonton Sip udah halus banget ini malah udah apa nih udah berubah teksturnya jadi kayak krim sup terlalu halus Oke sekarang kita lanjut ke percobaan selanjutnya kalo sebelumnya kan udah dipake buat nyobain ngancurin bubur dan ternyata bisa lembut banget bagus nah sekarang ini ada ayam ayam kaldu gitu jadi ini udah kaldu terus ayamnya tuh mau aku hancurin tapi ini tenang aja ini udah apa nih udah aku masak selama 2 jam pakai presto jadi dia tulangnya tuh udah lunak ini biar nggak dikira hoax ya alhamdulillah kan nih tuh patah ya coba kita cari yang lebih besar tulangnya nah ini mana dia nah ini tulang nih tuh patah ya tuh terus ini kondisinya juga masih panas biar dia lebih empuk lebih gampang buat ngeblendnya oke mari kita coba kita colokin dulu tes tes masih berfungsi dengan baik terus kita masukin ini harus bener-bener kerendam ya jangan kayak cuma setengah gini nanti dia nyiprat-nyiprat kemana-mana agak berat sih dia agak berat pas ininya pas lagi ngeblendnya tuh kita kayak nggak bisa muterin gitu cuma bukan yang bener-bener jadi nggak bisa gerak sama sekali dia nggak berhenti atau nggak jadi pelan kita coba lagi nih sebagian udah keblend nah ini udah mulai bisa gerak sekarang oke kita coba lagi ini udah abis nih oh ini ya masih ada satu lagi nih ada nyisa sedikit oke sih udah semua kita cabut dulu ingatnya cabut dulu stop kontaknya baru dilepas takutnya trum apa gimana gitu kan nggak lucu oke sekarang kita cek adanya tadi ngisak satu luang ini yang tadi ngadap ini nggak mau tapi udah cuma segitu aja sisanya dia yang bener-bener hancur nih cuma sisa satu ini coba aku pisahin dulu ya tepes tuh canggih cakep banget tuh lembut semuanya makasih telah sub indo by broth3rmax